Hai sahabat kreatif you bigger ini adalah pitting lampu biasa yang murah teman-teman saya akan coba menyulap ini ya jadi kita akan coba mengupgrade pitting lampu ini jadi barangnya sangat canggih dan sangat mahal nanti apabila dijual teman-teman nah ini biasa aja ya gak ada modip-modipan nah sekarang kita akan coba modip aja teman-teman oke gimana caranya simak videonya guys buat kalian yang sudah menonton video di channel ini awas guys nanti kalian akan jadi kreatif oke guys untuk langkah yang pertama kalian siapin ya pitting lampunya lalu kita bongkar dulu kita buka teman-teman ya seperti ini oke setelah udah kalian buka sekarang saya akan coba membuat sebuah lubang teman-teman nah kita akan coba melubangin pakai solder aja biar rapi ini solder khusus untuk nyolder plastik teman-teman ya jangan digunakan solder kalian nih karena akan merusak matanya mata soldernya akan rusak guys kalau kalian taruhin ke plastik seperti ini ya oke setelah udah seperti ini lalu kalian siapin komponen guys nah untuk komponennya saya siapin BT136 nah ini kalian cek di deskripsi nanti saya akan taruhin toko link saya ya karena stoknya belum ada jadi kalau udah ada kalian cek aja linknya ya nah setelah itu kalian siapin ini dia guys ya kapasitor 104 ya 104 j nah jadi kalian kalau ingin beli ini ada di deskripsi juga guys ya nanti lalu resistor 100k ya seperti ini nah setelah itu kalian siapin sensor LDR ya atau sensor cahaya nah lalu kalian siapin lagi ya DB3 guys seperti ini nih kalau kalian cari ada di bekas-bekas lampu Philips nih ini banyak banget kayak gini oke sekarang kita akan coba pasang dulu ya untuk LDR nya kita taruh disini guys nah ini adalah fitting lampu biasa nah setelah kita upgrade jadi mantep guys ini kalau dijual mahal banget saya akan coba buat ini untuk dijual nanti oke kita pasang disini ini kalian bisa melapisi luarnya ya nggak dilapisi juga bagus ya nggak apa-apa guys karena ini waterproof ya yang penting airnya jangan masuk ke dalam nah oke setelah udah jadi seperti ini guys sekarang kita akan coba rakit komponennya ya kita akan coba rakit skemanya nah ini adalah BT136 nya lalu kita akan coba pasang ya kapasitor ya buat kalian yang belum subscribe channel Ubeger guys silahkan di subscribe ya di Ubeger tuh nggak ada rekayasa nggak ada hoax pokoknya nggak no clickbait pokoknya ya pokoknya akan ada ide-ide baru ya di Ubeger contohnya nah lalu kita pasang DB3 nya jadi kalau kalian ya belum subscribe channel Ubeger rugi banget guys nah kalau di Ubeger tuh nanti akan mendapatkan ilmu-ilmu oh iya guys doain ya toko online sub saya udah buka tapi belum lengkap guys ini lagi diimpor barangnya karena belum sampai jadi kita tunggu aja guys ya pokoknya nanti kalian belanja di Ubeger aja oke terima kasih ya buat kalian yang udah belanja tuh ada 5 orang tuh kalau nggak salah oke setelah itu kita pasang resistor 100K nya oke seperti ini guys oke setelah udah terpasang seperti ini kita akan coba pasang ke kabel ya kalian perhatikan ini dia kita akan coba kasih kabel dulu agar lebih mudah ya oke oke seperti ini kita pasang warna biru nah lalu kita pasang satu kabel lagi guys oke setelah udah terpasang seperti ini sekarang kita akan coba pasang kerangkaiannya nah ini adalah yang tadi kita solder ya ini LDR nya ya tadi yang udah kita solder tadi setelah itu kita pasang lagi kalian ikutin aja guys kalian pasti bisa ya nah kita pasang jadi guys kalau kalian ingin mengikutin video Ubeger itu disimak guys kalau nggak disimak nanti nggak bisa ya pokoknya nggak ada ide kreatif nanti saya akan coba share terus nah sekarang Ubeger 3 video seminggu aja nggak usah banyak-banyak guys nggak usah setiap hari guys nanti kalian bosen oke ini terpasang dengan baik guys sekarang kita akan coba pasang ya di piting lampunya oke jadi di piting lampunya kita akan coba kasih kabel nah seperti ini tadi nggak ada bautnya nggak ada bautnya ya oke kita kasihkan kabel satu disini kalian perhatikan ini juga bisa kalian pasang di pelapon rumah kalian guys nanti kepalanya bisa kalian ganti pakai lampu yang sudah rusak ya nanti saya akan jual guys ya barang jadinya saya akan jual nanti di toko online supply satu kabel lagi disini oke guys seperti ini guys caranya gampang banget pokoknya di channel Ubeger itu jelas mudah dan tanpa rekayasa tentu ya oke setelah itu kita putar lagi ya nah sekarang kita akan coba pasang ke rangkaiannya ini dia yang di piting lampu kita pasang disini teman-teman nah jadi ini langsung nanti ke listrik ya satu lagi kita pasang lagi nah ini dia oke di resistor sini oke guys setelah udah terpasang kita copot dulu rangkaiannya nah jadi kita akan coba pasang dulu nah jadi kita ini pasang ke untuk kabel PLNnya atau 220V ya nah kita pasang disini satu oke kita akan coba pasang lagi satu lagi nah ini kita pasang langsung aja ya disini kalian perhatikan nih kalian ikutin guys kalian pasti bisa nih nah disini nih antara kapasitor dan LDR dan kaki triak BT136 oke seperti ini oke guys ini udah jadi untuk rangkaiannya ya sekarang kita akan coba bungkus ya jadi kayak gini nah saya ingin saya lagi guys kalau di elektronik itu jangan sampai ada yang tercampur atau nyampur ya kalau nyampur guys nanti akan konslet jadi kalian pastikan gak konslet kalian bisa pakai lakban atau silotip ya jadi nanti apabila dia bersentuhan jadi gak bakalan kena ya gak konslet jadinya kalau ditarun di solotip oke jadi saya akan nanti kalau dijual itu pakai PCB guys ya kalau alat ini saya jual nanti saya akan pakai PCB jadi kalian gak usah takut-takut ya ini aman guys pokoknya aman pokoknya oke ini kita udah pasang seperti ini nah ini udah jadi oke sekarang kita akan coba pasang kabel powernya nah ini sudah pasang kabel power saya skip aja biar lebih cepat guys disini udah ada colokan ya nah kita akan pasang lampu LED nya seperti ini ya oke sekarang kita akan coba tes nah karena ini masih ada cahaya guys kalian perhatikan ada cahaya apabila saya colokin ini pasti sensornya kalian hadapin ke cahaya ya nah seperti ini oke saya akan coba colokin dia gak hidup guys karena masih ada cahaya ya kalian perhatikan disini oke saya akan coba matiin lampu lighting saya dan lampu kamar saya nah oke saya akan coba matiin ya kalian perhatikan disini ini agak lama guys karena saya ngerabar-rabar nih ya sambil bikin video nih nah setelah saya udah matiin dia langsung hidup otomatis nah jadi sistemnya kayak gitu guys apabila nanti lampunya gak ada cahaya dia akan hidup sendiri ini jadi lampu sensor siang dan malam otomatis guys jadi dari piting lampu biasa jadi piting lampu otomatis siang dan malam nah ketika ada lampu dia akan otomatis mati juga oke seperti itu caranya oke terima kasih telah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat guys sub indo by broth3rmax